selamat menikmati buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di like dan di komen di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman melalui whatsapp jadi di video kali ini saya membahas tentang takaran untuk indukan babi atau calon indukan babi ya teman-teman jadi disini saya menggunakan bahan yang sudah saya masak seperti debok pisang talas dan singkong atau meniran singkong ya teman-teman jadi cuman itu dan air ikan asin jadi ini sudah dimasak ya sudah mateng teman-teman jadi debok pisang sudah mateng talas sudah mateng dan meniran singkongnya juga sudah mateng ya teman-teman jadi untuk satu ekor indukan saya kasih satu ember pakan basah ya teman-teman jadi untuk indukan saya menggunakan pakan basah jadi bukan pakan kering jadi ini ini pakan alami jadi ini teman-teman ini ada debok pisang dan ini singkong ya teman-teman jadi ini singkong sudah dimasak dan setelah itu saya menggunakan satu piring untuk satu ekor lindukan jadi dedaknya cukup satu piring saja teman-teman ya dan teman-teman juga bisa dilebihkan satu piring setengah atau satu piring juga gak apa-apa karena ini untuk indukan dan setelah itu dedaknya saya seduh pakai air ikan asin yang sudah dimasak jadi ini air ikan asin sudah saya masak ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri ini saya lagi memasak untuk menyeduh dedak padinya teman-teman jadi menggunakan air ikan asin ini secukupnya saja teman-teman ya karena kalau terlalu banyak sebenarnya bagus tapi sayang kita bagi-bagi dan menggunakannya secukupnya saja dan ini indukan babi saya teman-teman ya jadi ini indukan babi saya makannya sangat lahap ini teman-teman nah teman-teman bisa lihat jadi untuk kebutuhan satu ekor babi atau satu indukan itu cukup satu ember saja teman-teman ya jadi ini indukan babi saya dan ini proses penggemukannya ini indukan ya teman-teman jadi makannya sangat lahap dan untuk indukan saya tidak memakai ampas tahu ya teman-teman cuman pakan seperti ini saja yang saya kasih untuk indukan saya dan buat teman-teman yang ingin bertanak babi atau ingin membuat indukan babi yang banyak teman-teman tanyakan jadi usahakan untuk calon indukan babi itu carilah calonnya yang bagus ya teman-teman dan pahanya besar dan badannya tinggi besar panjang ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman ini babi jenis landris ya teman-teman makannya sangat lahap karena saya kasih dengan air ikan asin jika kita tidak memakai air ikan asin nafsu makannya itu agak berkurang ya teman-teman karena sangat bagus kita kasih air ikan asin dan ini juga indukan babi saya teman-teman ini makannya sangat lahap juga dan ini jenis babi landris juga pahanya besar teman-teman ini sangat bagus untuk kita jadikan indukan ya teman-teman dan ini sudah dikawinkan teman-teman tinggal tunggu 3 bulan lagi teman-teman ini makannya sangat lahap dan buat teman-teman yang ingin bertanya di seputaran babi bisa tanya di komentar ataupun di whatsapp ya teman-teman banyak teman-teman yang sudah whatsapp ke saya tentang tentang babi ya teman-teman dan ini indukan babi ya teman-teman ini jenis landris juga dan ini proses penggemukan dan ini lokasi kandang saya ya teman-teman dan ini indukan babi juga teman-teman dan ini sudah kosong dan ini indukan babi juga teman-teman jadi yang masih sisa itu indukan indukan babi ini sedang makan juga dan ini penjantannya ya teman-teman itu penjantannya jenis babi landris juga yang saya pakai dan ini indukan indukan mayoritas saya pakai indukan babi landris ya teman-teman ini juga sangat besar dan ini proses penggemukan ya teman-teman ini proses penggemukan yang satunya itu calon indukan ya teman-teman jadi ini babi baru berumur 4 bulan sudah birahi ini indukan jadi makannya sangat lahap tidak sampai setengah jam untuk indukan dengan pakan seperti ini sudah habis ya teman-teman ya jadi kita perlu kasih makan untuk indukan itu satu ember saja teman-teman tidak usah terlalu berlebihan cukup satu ember saja karena indukan bukan untuk penggemukan jadi calon indukan itu tidak perlu sampai terlalu besar atau terlalu gemuk dan tidak bagus juga ya teman-teman dan buat teman-teman yang baru bergabung di pertenak babi jangan lupa di subscribe di like dan di komen dan di share ya jadi silahkan teman-teman kasih pendapat atau berkomentar di channel pertenak babi dan whatsapp juga boleh kalau ingin bertanya ya teman-teman karena disini saya cuma berbagai pengalaman seputaran babi dengan pakan-pakan seadanya yang ada di sekitaran kita karena kita juga pertenak babi itu harus banyak hitungannya agar kita tidak rugi ya teman-teman karena harga babi itu naik turun jadi kalau kita tidak bisa mengatur di pakan nanti kita takutnya akan rugi ya teman-teman jadi ini proses penggemukan babi dan ini indukan jadi sudah habis teman-teman pakan yang saya kasih satu ember tadi sudah habis ya teman-teman sudah kosong sudah bersih dan habis sekali ya teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin mencoba pakai pakan seperti ini saya rekomendasikan karena itu sangat bagus pakan untuk indukan babi ya teman-teman jadi saya untuk indukan babi itu tidak memakai pakan kering namun cuma memakai pakan basah ya teman-teman teman-teman bisa coba seperti pakan-pakan yang sudah saya videokan itu adalah pakan-pakan real bukan pakan sekedar membuat konten itu pakan real ya teman-teman ya jadi saya disini cuma berbagi pengalaman seputaran babi untuk teman-teman dan ini pakan basah indukan babi ya teman-teman sudah kenyang itu dan ini penjantannya ini indukan babi jenis babi lendris ya teman-teman ya perutnya sudah membesar sudah habis pakannya juga teman-teman ini kandang sudah kosong dan ini indukan babi ya teman-teman ya dan ini juga indukan babi dan ini proses penggemukan ya teman-teman jadi ini dua ekor proses penggemukan teman-teman ini pakan basah ini indukan sangat besar ya teman-teman ini sangat tinggi besar panjang ya teman-teman buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan di whatsapp atau di komentar demikian video dari pertenak babi salam sehat salam sejahtera salam sejahtera